Hai baik Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lewawan saya Surata dalam channel energi terbarukan baik teman mungkin perjalanan panjang dari membuat sebuah battery pack ya kemarin penyeloderan dan sekarang pemasangan BMS pada battery pack ikuti terus yang belum subscribe langsung klik tombol subscribe supaya channel dan video kami dapat berkembang cekedot begini temannya sudah saya soldier BMS nya sangat susah sekali ngeudernya dan harus pakai soldier yang panas karena ini kabelnya sangat besar ke temen ini baterainya sudah saya kasih namanya 3M ya solasi 3M bolak-balik nanti BMS saya letakkan disini saya kasih lapisan kardus dulu ya seperti ini biar sepatutnya kongslap Oke habis ini saya kasih solasi 3M lagi seperti ini teman-teman hal ini adalah positifnya nanti langsung menuju charging yang negatifnya langsung seperti ini ya langsung saja ditempel ya hai 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 yang ini nanti yang ini ini adalah negatif nanti akan saya dapatkan di sini untuk negatifnya sebelah sini dan yang positif langsung ke charging menuju sini teman saya gabungkan yang positif ini ini harus lihat dulu dan yang berapa belum wanas-wanas teman dulu pas lagi Oke kita cari sarung tangan terdapat sarung tangan dan tidak tidak panas kita ulangi lagi tempel teman-teman untuk positifnya hang salat dapat kelihatan dikasih timah dulu ini sebelum disolder teman-teman dikasih timah terus nanti ditempelin ke minyak atau baterai minyak ini Hai Terima kasih telah menonton. 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 208 dan yang paling belakang adalah 28,14 Oke kita akan tutup ini supaya tip aman pakai ini dong pakai kardus terus nanti dikasih lapon supaya lebih aman lagi selamat menikmati 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 dari kawat atau plat nikel untuk penyeluderan penyambungan pada baterai 18650 terima kasih sampai jumpa pada video berikutnya salam energi terbarukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh